Kita dengar klaim di publik bahwa PDNS ini tier 4, Pak. Apa benar tier 4? Tier 4. Memang benar tier 4? Nah, kalau tier 4, data senternya tier 4, terus backup-nya itu tidak otomatis, semuanya harus redandan, semua harus minta, terus dimoderatori oleh Kominfo, menurut saya absurd, Pak. Itu tier 2, Pak. Kalau tier 4, respon-nya harus kurang dari 2 jam selesai masalah, Pak. Kalau respon-nya sampai lebih 5 hari, itu tier 1 saja enggak, Pak. Jadi klaim Anda ini, klaim yang menurut saya agak tidak pas. Klaim sepihak, Pak, layanannya VVIP, tetapi prakteknya jauh dari VVIP, Pak. Sedikit, Bu Ketua ya. Boleh saya jawab sudah ketemu, Pak? Saya tambahkan lagi ya, dari yang sampaikan Pak Sukamta. Memang menjadi janggal ketika, ketika ya, kalau tadi mau direvisi sama Pak Menteri sih, ya itu solusi saya kira. Menjadi janggal ketika dia tier 4, terus kemudian tidak otomatis. Nah, mungkin perlu dijelaskan pada kita, tier 1 seperti apa, tier 2 seperti apa, yang sampai 4 seperti apa. Apakah jika tier 1 itu enggak wajib backup, kalau tier 4 maka otomatis harus di-backup secara otomatis, otomatisnya terus di-backup berapa, itu mungkin kami enggak ngerti. Nah, tolong jelaskan juga. Kalau kemudian ternyata tier 4 misal ini, saya enggak tahu terus terang. Tier 4 ternyata harus otomatis backup, kemudian Kominfo bikin peraturan opsional, nah ini masalah. Masalah di tata kelolanya ini. Kalau mestinya mandatori, tapi kemudian menjadi opsional, ini masalah. Kemudian kita cari, kenapa dulu dibuat opsional. Ini misalnya, saya belum tahu, tier berapa, ini tier berapa, terus permintaan dari tier berapa tadi itu seperti apa saja. Jika benar ini tier 4 atau tier 3, dan jika tier 3 atau tier 4 itu mewajibkan backup otomatis, ternyata akhirnya kemudian diambil opsional, seperti kata Pak Menteri tadi, maka berarti ada kesalahan dalam pengambilan, keputusan melakukan backup. Nah, kita cari nanti penyebabnya apa. Tadi sudah sedikit disinggung sama Pak Menteri, karena rejimnya tidak mau ada dobel-dobel anggaran. Kenapa ada anggaran? Anggaran dobel, karena memang ketika membuat backup, berarti ada biaya, dan seterusnya. Saya kira ini nanti mudah-mudahan bisa diurai. Gitu Pak Menteri, Pak Semi, silakan. Terima kasih Pak. Jadi ada permintaan, dan semua permintaan sudah dipenuhi, ada enam kali permintaan, dari tanggal Desember tahun lalu, dari tanggal 17, dan semuanya dipenuhi, Bu. Jadi tidak ada yang tidak dipenuhi. Berarti ini ter-cover? Ter-cover. Ter-cover ada semua. Bisa di, betul Telkom, data penerima beasiswa kita bisa Anda kembalikan? Tidak tahu apa yang dihanur, Bu. Karena kami yang ininya, Bu. Kenapa, Pak? Telkom tidak akan tahu apa yang di... Tidak akan fasilitas, Bu. Telkom tidak tahu datanya apa. Tidak tahu, ya. Ya, izin, Bu Ketua. Itu kan pertanyaan saya tadi, juga belum dijawab tentang hal ini. Hidup? Hidup kok maiknya? Ya, saya sudah mati karena kita sudah melewati jam rapat sebetulnya. Tapi karena ini ditunggu oleh publik jawaban-jawabannya. Paling tidak sampai level yang agak menenangkan dulu. Jadi kita lanjut. Itu enggak nyala, Pak maiknya. Oh, bisa. Baik, kalau kita lihat untuk Kemendikbud, memang di proses restore yang kita lakukan itu datanya ada. Jadi saat ini masuk dalam proses restore. Dan untuk proses restore-nya itu, disamping... Maksudnya izin, Pak. Backup-nya ada? Ada. Ada ya backup-nya ya? Kemendikbud di catatan kami untuk tenan Kemendikbud itu data ada. Ada backup-nya? Ada. Oke, lanjut. Lanjut, clear. Nanti tinggal kita dengar dari Kemendikbud. Silahkan. Memang saat ini kami dalam proses restore. Termasuk nanti dari data yang di restore itu, kami lakukan prosedur mengecek apakah data ini tidak terinfeksi atau tidak. Dan jika nanti tidak terinfeksi, kami lakukan dengan proses berikutnya untuk melakukan penguatan juga hardening berapa prosedur security supaya pada saat dinaikkan kembali itu nanti aman. Berikutnya, apakah kami boleh menjawab terkait dengan tier 4? Boleh, silahkan, Pak. Baik. Terkait tier 4. Pak, Bu Ketua, boleh saya nanya? Ya. Oh, tier 4. Oh, tier 4. Saya ingin melalami jawaban Bapak tadi. Pak Kamta, saya kira itu dijawab dulu ini yang belum selesai. Enggak, ini jawaban, saya ingin melalami jawaban yang tadi sebelum masuk ke tema berikutnya. Jadi, Bapak, kalau saya dengar Bapak yang terkait dengan pengelola saya enggak tahu siapa ya. Tetapi, pengelola ini minta kepada tenan untuk recovery file, Pak. Jadi, bukan Bapak sendiri yang merecovery dari data-data yang ada di tempat Bapak, gitu. Jadi, data yang di PDN itu tetap rusak dan tersandi, terenkripsi, katanya begitu. Mana yang benar, Pak? Jadi, prosedur recovery yang kita lakukan itu ada tiga kategori, Pak. Pertama, kategori yang backupnya tersedia di sistem backup PDNS, baik itu di Surabaya maupun di Batam. Untuk yang itu, kami membantu tenan untuk melakukan recovery sampai servernya bisa dihidupkan kembali. Dan ini untuk menghidupkan kembali, kita membuat, menentukan dua alternatif data resource yang bisa digunakan. Yang pertama, itu di PD1, jika resource-nya masih tersedia di sana, atau di cloud yang kita siapkan untuk sebagai temporer lokasi. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kami juga melakukan kontak ke masing-masing di koordinasi bersama Bapak-Bapak di Kominfo. Itu mengkontak semua tenan. Jika mereka memiliki backup di lokasinya masing-masing, itu juga kita akan bantu melakukan recovery system dengan menyediakan juga infrastruktur yang diperlukan. Baik itu menggunakan alternatifnya PD1 atau menggunakan temporary resource yang kita sediakan. Sedangkan yang ketiga... Pak, izin Pak, izin. Itu pertanyaan bukan itu lho, Pak. Bukan ke sana lho, Pak. Jauh kali, Bapak ke sana. Yang ini dulu, dari Ibu Ketua tadi itu lho. Kok jauh kali langsung jadi timpa-timpa tumpang tindih? Kayak undang-undang aja bikin tumpang tindih. Dapat tadi yang saya sudah, Pak Surman. Tapi itu sekaligus berarti mengkonfirmasi bahwa betul kalau memang lembaga-lembaga dan institusi yang ada di pusat data sementara nasional ingin membackup, iya harus balik lagi ke Kominfo izinnya. Jadi tolong di sini kita nggak mau dengar pemerintah menyalahkan. Dan mohon maaf dari Kominfo tadi awalnya ini agak seolah bahwa ini KL-KL lain nggak mau backup. Ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi. Saya sekali lagi akan sampaikan poin ketika membuka rapat ini. Bapak-bapak kompak atau tidak sebagai pemerintah? Kalau udah nggak kompak nggak beres. Ini teknologi sudah lawannya sulit, pemerintah saling salah-salahan. Jadi tolong ini selesai di sini, habis ini nggak boleh lagi ada yang ini karena ini, ini karena ini. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Mana tadi yang belum dijawab? Dari siapa yang belum? Dari Ibu Nurul? Belum Ibu Nurul ya? Belum terjawab. Silahkan. Saya mohon izin ya, kesimpulan kecil. Kok masing-masing antara ordinat dan subordinat nggak nyambung dan tidak saling paham? Saya nggak tahu saya. Ya mungkin lebih baik ditutup saja Ibu, kita lanjutkan nanti. Iya. Percuma kita, ya terus saja mulet-mulet begitu. Lalu, oh kembali lagi harus ke sini, prosedurnya ini. Kami sudah ada SOP-nya begini. Nah dikerjakan apa tidak? Lalu siapa yang mengorganisir? Kapan rapatnya? Dan sebagainya. Hanya seolah-olah dari atas buat konsep seperti ini. Oke, silahkan konsepnya seperti ini. Lalu sistem koordinasi, saling cross-check, kontrol, laporan, begitu, hampir tidak pernah ada. Padahal ini teknologi tinggi. Yang waktunya mungkin sepersekian, kosong-kosong koma sekian second saja. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih. Terima kasih.